Oke, sahabat-sahabat, diketahui bahwa hari ini merupakan keputusan dari sidang sambo. Nah, diketahui bahwa hakim ternyata komponis berdisambung hukuman mati. Ini disambut meriah oleh masyarakat semuanya. Semoga berdisambung, karena dia sempurna terpenuhi dari hukum semua. Ketuaan yang tidak akan bergantung, layak pantas, masyarakat, 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 masyarakat. Nah, kita akan tahu satu-satunya, luka pemikir ini sebagai bukan-bukan. Karena itu adalah hakim yang tidak bergantung, buat kita tiba-tiba. Bunda daripada almarhum Yosua, sangat-sangat kecewa dan sangat miris hati, membuat luka yang sangat dalam. Karena anak saya, nyawanya telah dirampas secara keji dan biada, dan selalu lagi dikiring opini-opini, penipinah yang sangat luar biasa. Jadi, di sini Putri Candawati adalah pemicu atau biang kero dalam pembunuhan berencana ini. Dia mengetahui semua akibat dari peristiwa pemerencanaan ini, yang memberikan informasi kepada suaminya yang dicintai Pertisambu sebagai penegak hukum. Seharusnya mereka melakukan proses hukum, namun mereka membantai nyawa anak saya, merampas nyawa anak saya secara keji dan biada. Jadi Putri Candawati, selayaknya akan beroleh hukuman, terpenuhi dawaan unsur, yaitu pembunuhan berencana 340, selayaknya mendapatkan hukuman maksimal yang seberat-beratnya. Kami mengharapkan di atas 15 tahun sampai 20 tahun, itulah unsur daripada pembunuhan berencana pasal 340. Ini menjadi topik trending di Twitter ya, mengenai Pertisambu, karena akhirnya hakim berani untuk mengambil ponis mati terhadap Sambu. Keputusan hakim mendapat sorai daripada peserta sidang, yang akhirnya berani menyatakan bahwa Sambu dihukum, dijatakan hukuman mati. Semua berita di Twitter rame dengan menyatakan bahwa Sambu dihukum mati. Nah, beritanya, mantan Kadif Kopambolri, Sambu dikonis bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya. Dikadar N. Yusua Huta Barat, Sambu akhirnya dikonis mati. Mengadili, menyatakan, terdakwa Fede Sambu telah terkruti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana, terserta melakukan pembunuhan berencana, dan tanpa hak melakukan perbuatan, membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagai mana mestinya secara bersama-sama. Ketua Hakim Ketua Wahyu Imam Santosa saat membacakan kamar keputusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 13 Februari 2023, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fede Sambu, pidana mati, yungbunya. Bukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana, turut serta melakukan pembunuhan berencana, dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja, sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati. Jadi Sambu juga dinyatakan bersalah melakukan perusakan CCTV yang berakibat tertanggungnya sistem elektronik, dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja, sebagaimana mestinya. Sambu dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP, Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Sambu juga dinyatakan bersalah melanggar pasal 49, Juntuh pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam putusannya, hakim menyatakan dalih adanya pelatihan seksual terhadap Juntuh Sambu, putri anak wakil, tidak memiliki bukti yang valid. Jadi, gembar-gembur masalah pelatihan seksual, ternyata tidak ada bukti yang valid terhadap itu semua. Hakim juga menyatakan sangat kecil kemungkinan Brigadir Juntuh Sambu melakukan pelatihan terhadap putri yang dinilai punya posisi dominan terhadap Juntuh Sambu selaku Ajudan Kuhamiah. Ini hakim benar juga. Hakim juga menyatakan motif dalam pembunuhan berencana terhadap Juntuh Sambu tidak wajib dibuktikan. Alasannya, motif bukan dari pembunuhan berencana. Hakim juga menyatakan unsur dengan sengaja. Untuk merencanakan serta unsur merampas nyawa Juntuh Sambu yang didakwa terhadap Juntuh Sambu telah terbukti. Selain itu, hakim juga meyakini Juntuh menggunakan sarung tangan hitam dan ikut menembak Juntuh Sambu dengan senjata jenis Glok-17. Hakim menyatakan ada sejumlah hal yang memberikan polis Sambu. Salah satunya perbuatan Sambu mencoreng citra polri. Itu betul banget. Hakim menyatakan tidak ada hal merenggantar polis Sambu. Setelah itu, Sambu dituntuk penjara seumur hidup. Jadi, Sambu sebelumnya dituntuk hukuman penjara seumur hidup. Jaksa meyakini Fabdi Sambu terbukti. Merencanakan pembunuhan Jokwa. Ada hal yang meringankan perbuatan Sambu. Jadi, Jaksa menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Ferdi Sambu terbukti bersalah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Kata Jaksa, tanpa jakan tuntutan di hari Jumat tanggal 17 bulan 2 menjatuhkan pidana terhadap Ferdi Sambu dengan pidana penjara seumur hidup. Jaksa menilai tidak alasan pemaaf maupun pembenaran atas perbuatan yang dilakukan Sambu. Jaksa menyatakan Sambu harus tolong jawab perbuatannya. Oleh itulah akhirnya hakim mempunis Sambu hukuman mati. Dari hasil hakim ketua yang telah memutuskan bahwa Fadi Sambu dihukum pidana mati, ada yang tweet akhirnya seperti ini, Tolong jaga keselamatan Pak Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso di PN Jaksa. Pak Hakim telah keluarkan ponis mati pada mantan Kadif Lopaf Polri Ferdi Sambu atas pembunuhan berencana terhadap adudannya Brigadir Joshua. Ponis ini dinilai berani di tengah citra hukum yang membangunkan. Maksudnya memang kondisi hukum Indonesia lagi tidak baik-baik saja dan ini gebrakan awal dari seorang hakim yang berani untuk memutuskan ponis mati pada Kadif Sambu. Dan ini patut dikasih acungan jempol dan mari kita jaga selama-sama keselamatan Pak Hakim. Oke, ini sebagai kejutan ya bagi hukum Indonesia, bagi hakim yang berani. Banyak hakim yang berani. Kemudahan hal ini akan memuliskan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, bahkan yang terpenting terhadap institusi pengadilan di negeri ini. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!